Intro Apa yang dirasakan orang saat koma? Hampir semua orang pasti pernah menemui orang dalam kondisi koma kan? Tapi pernahkah kalian berpikir apa yang terjadi pada orang tersebut selama koma? Perlu dipahami bahwa koma bukan berarti mati. Mereka tidak bisa memberikan respons dari suara, cahaya, dan sentuhan di sekitarnya. Tetapi otak orang yang sedang koma masih berfungsi meskipun dalam tingkat yang sangat rendah. Dikutip dari hellosehat.com, koma adalah kondisi hilangnya kesadaran dalam waktu yang lama. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh cedera atau trauma serius, penyakit, maupun keracunan. Beberapa hal tersebut bisa menyebabkan pembekakan atau pendarahan jaringan otak. Akibatnya otak dalam tengkorak terhimpit sehingga tekanan dalam otak meningkat drastis. Selanjutnya, darah dan oksigen yang masuk ke dalam otak jadi terhambat. Kondisi inilah yang membuat fungsi otak terganggu. Lalu, apa yang terjadi pada otak orang yang sedang koma? Secara neurologis, dilansir dari bastel.com, kondisi otak yang sedang koma dalam tingkat kesadaran nol tidak dapat menunjukkan respon apapun terhadap rangsangan eksternal. Gangguan komunikasi antara batang otak dan otak besar saat koma inilah yang memengaruhi respon kognitif. Sehingga mereka tidak bisa merespon suara, cahaya, atau apapun di sekitarnya. Berbeda dengan otak manusia dalam kondisi normal. Sementara itu, beberapa bagian tubuh orang yang sedang koma juga masih bisa berfungsi seperti penafasan, letak jantung, pencernaan, hingga sistem saraf otonom. Tetapi, bagian tubuh yang masih bisa berfungsi selama koma ini juga terganggu pada kasus penyakit lainnya. Beberapa orang yang sedang koma tetap membutuhkan alat bantu penafasan hingga membutuhkan asupan makan dan cairan melalui pembuluh darah yang tergantung pada kondisinya saat koma. Jika pasien koma tidak dapat refleks apapun untuk menelan dan membersihkan saluran penafasannya, maka mereka perlu diintubasi. Sebab kondisi itu bisa saja membuat mereka tersedak atau menimbulkan masalah baru di saluran penafasan. Itu dia penjelasan singkat mengenai apa yang dirasakan orang saat koma. Setelah menonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel Indonesia ya untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Terima kasih telah menonton!